Gila ini, ini juicy banget Ini ngacau sih Welcome to channel perdagingan paling juicy dan paling panas di Indonesia Dengan gue, Dim Sumit Guy Your favorite kang daging Guys, jadi hari ini adalah hari yang spesial Karena gue pengen masak steak yang belum pernah gue masak sebelumnya di Youtube Nah, ini steaknya itu, dia ada 2 jenis dalam 1 potongan Ada tenderloin dan ada striploin Dan ini steaknya tergolong cukup langka dan mahal Soalnya kali ini gue pengen masak potongan yang orang-orang itu pasti pada suka banget Kalau di Amerika Dan ini potongannya gede, tebel, dan ada tulangnya Bentuknya T, pasti kalian udah bisa tebak Bagi pecinta steak Yes, gue mau masak T-Bone Steak Nah, tapi gak cuma gue masak biasa Tapi akan gue masak ala Convy Jadi steak Convy pakai T-Bone Wah, ini bakal seru banget, belum pernah buat ini Dan ini pertama kalinya, jadi langsung aja kita masak yuk Let's go Nah, bagi yang nanya Bang, Convy itu apa sih? Jadi Convy itu teknik masak dengan suhu tertentu dan dengan waktu yang lama Biasanya tuh bisa direndam nih makanannya Bisa pakai minyak, butter, air, apapun Asal liquid, nah ini gue kali ini pengen rendam pakai minyak Nah, gue pengen rendam pakai ini, olive oil Set Yang ini extra light, tapi akan gue campur dengan extra virgin Jadi pas dimasaknya itu, dia gak terlalu tinggi suhunya Karena bisa cepat matang kalau pakai yang extra light Karena buat fry Nah, sebelum kita rendam, ini steaknya wajib kita keringin seperti biasa Dan ini dagingnya ini bener-bener spesial T-Bone ini jarang ditemuin Makanya kalian kalau mau beli itu di toko daging yang trusted Dan biasanya toko daging yang besar Karena kalau di supermarket itu jarang banget ada Tuh Nah, ini gue juga beli bagian tanya tadi harganya berapa Nah, ini mungkin beratnya dia sekitar 800 gram lah ini Nah, ini berat juga karena kalau potongan T-Bone Atau porterhouse, dia kan mirip-mirip Dia tuh ada tulang yang gede, tebal Nah, pasti potongan T-Bone itu atau porterhouse dia pasti tebal Makanya dia berat, 400 gram Plus, ini tulangnya juga berat guys Berat banget ini Sekarang kita bumbuin pakai garam Bang, garam favorit itu apa sih? Nah, ini nih Garam favorit gue nih, Himalayan Pink Salt Kenapa gue suka ini? Karena kalau pakai ini, kita tuh jadi bisa ngukur rasa asinnya Kita harus bar-bar Nggak usah pakai hati, oke? Karena ini adalah steak yang tebal Nah, nextnya gue mau pakai coarse black pepper Ini black pepper yang baru digrind Jadi dia masih, flavornya masih kuat Masih strong Dan pastinya dia lebih harum Jangan pakai black pepper yang udah halus Sayang Alright, ini kita bumbuin semua sisinya Biar merata Biar yang sedikit Oke, sip Sekarang yang kalian butuhkan Kalau misalnya kalian mau confit itu Wadah Nah, ini gue pakai yang dari kaca Bentar, sebelum minyak Nah, ini wajib nih Kita masukkan rosemary Supaya wangi Dan garlic Persis kayak kita lagi mau ngebasting Next Kita masukkan minyak Sebenernya part yang paling mahal itu juga Selain daging steaknya Itu kan butuh minyak Nah, ini gue pakai olive oil Jadi ini kita butuh minyak yang banyak Sampai dia benar-benar tenggelam Oke, sekarang kita campur dengan yang extra virgin Gila nih, benar-benar Jadi ini ongkosnya Sebenernya Mungkin gue bisa bilang Mahalan minyaknya nih guys Daripada dagingnya ya Kadang kita butuh minyak yang sangat-sangat banyak Jadi siap-siap aja kalian meroboh kocek Dalam pembuatan t-bone yang di confit ini Oke Ini gue sampai refill botol gue nih Udah mau habis Ini juga udah mau habis nih Nah, kenapa gue pakai extra virgin oil Supaya dia aromanya itu lebih wangi lagi Oke Ketua wangi sampai dia Benar-benar submerge Sampai nggak keliatan lagi Batang hidungnya Kayaknya ini udah cukup Kita kasih garam dikit Oke Sip-sip-sip-sip-sip-sip Oke, sekarang tinggal kita panggang Tapi sebelumnya kita pre-heat dulu Itu wajib Supaya pas kita masuk itu Sulunya udah pas Nah, ini gue pengen panggang Selama setengah jam Dengan suluh 75 derajat Alright Sekarang kita langsung masukin ke oven Go Go Nah ini jadi udah selesai Kita sekarang siap buat pan sear Supaya dapet crust yang kan Dan tadi ini udah agak matang Suhu internal di 45 derajat Perfect Oke sekarang kita pindian dulu ke tray nya Habisnya langsung kita Sear Wah gila dilihat tebal banget sih Let's go Wah ini pas dimasukin Itu si lemaknya bener-bener kayak langsung melting gitu Dan langsung kesir guys Soalnya seluruh dagingnya tuh terlalu muri dengan minyak Sampai dalam-dalamnya Dan udah bener-bener meresap Jadi disini kita bener-bener nyari crust nya aja Karena di dalamnya tuh udah cukup matang Tinggal kita matangin dikit lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Aromanya dasyat banget Wangi banget Terus guys Medium rare juga Ini yang gue suka banget Ini sempurna Gila Dan Disini kiri gue ini ada tender loin Sini ada strip loin Nah gue pingin coba Strip loinnya dulu Gila nih Ini juicy banget Gak kering sama sekali Bismillah kita coba guys Berapa lemaknya bener-bener berasa banget Juci nya juga Melebur banget di mulut Dan dia tuh sama sekali gak kering Apalagi pas makan lemaknya Itu kan dia kan udah keinfuse sama minyak tadi ya Pas kita komplit Wah Dalamnya tuh wangi banget Gurih banget Dan lebih berasa lemaknya Langsung ini kayak melting banget gas di mulut gue Sekarang gue pengen coba tender loin Ini kalo tender loinnya udah pasti Harusnya dia lebih empuk Dan ini dia gak ada Lemaknya sama sekali Nah gue pingin ambil yang bagian paling uji Karena ini kruasna yang paling terdevelop Coba ya Ini gak coba sih Jarang banget gue makan steak Saya enak ini Walaupun gue sering masak steak Ini one of my best steaks Jadi dagingnya tadi juga udah bagus Di confit itu jadi lebih Explore lagi Rasanya jadi lebih develop Tender loinnya sama sekali gak bosan Biasanya kita kok makan tender loin Itu empuk-empuk aja Ini dia bener-bener Dalamnya tuh basah banget Juicy banget Sehingga si beefy nya tuh Lebih berasa guys Daripada si strip loinnya Dan tender loin as you know Dia bener-bener Empuk banget Asli Wow The best Gila sih ini seru banget Kayaknya gue next bakal Bikin steak on feed lagi Tapi gue pingin Bandingin coba sama potongan lainnya Kayak ripai sama sir loin Ini emang tibo nih Seru banget sih Karena kita Bisa nikmatin Dua potongan daging Dalam satu Potongan Jadi kita bisa Rasain sensasi Stripe loin Dan sensasi si tender loin Wow Jadi guys Kalian komen di bawah Next Gue masak daging apa lagi Share Like And subscribe Jangan lupa nyari loncengnya Oke Bye Gue di MCMITGY Salam daging Tchuuu Tchuuu